Dua bocil bersaudara ini hidup di jalanan, namun tiba-tiba si adik kelaperan yang ternyata belum makan tiga hari guys. Demi adiknya bisa makan, akhirnya bocil ini pergi mengemis mencari makanan, namun ternyata dia malah dijauhi bahkan sampai diusir. Lalu dia menuju ke sebuah mobil, dan ada seorang anak bernama Mail, secara diam-diam dia keluar dari mobilnya, ngasih burger itu ke bocil ini. Tapi gak disangka malah ketahuan oleh ibunya yang melarang ngasih makan ke pengemis. Sontak ibu Mail kejar bocil itu, si ibu langsung iba dan mengurungkan niatnya untuk ambil kembali burgernya. Pas ibu balik ke mobil, tiba-tiba Mail hilang guys, yang rupanya Mail dijebak oleh penculik. Seketika itu bocil ini langsung menghajar penculik itu hingga pingsan dan Mail pun terselamatkan. Karena udah nolongin, akhirnya ibu dan Mail ngasih banyak makanan dan uang untuk bocil ini sebagai tanda terima kasih mereka. By the way, siapa nih yang suka berbuat baik dan pengen masuk surga? Langsung bukiin dengan like dan subscribe, terus komen. Suatu hari ada seorang wanita datang ke tepi jurang, dia meletakkan kursinya duduk di sana. Kemudian dia ngeluarin dua jarum mulai merajut sial. Bahkan wanita ini menikmati suara dari bentrokan jarumnya. Tapi lama-kelamaan sial itu semakin panjang guys. Dan terus berlanjut hingga sial itu terjuntai ke bawah jurang. Sampai wanita ini jadi ketarik hampir aja jatuh ke bawah. Hingga akhirnya dia kehabisan benang. Alhasil dia gunakan rambutnya sebagai pengganti benang rajutan. Begitu udah di ujung kepalanya, wanita ini mencoba meraih gunting. Tapi sialnya dia semakin ditarik dan akhirnya terjatuh. Tapi untungnya gak apa-apa guys, wanita ini berhasil manjat setelah memotosial itu dengan mulutnya. Karena gak bisa lanjut merajut lagi. Wanita ini membuang jarumnya dan duduk kembali sambil menggang guntingnya. Pas dia ngambil guntingnya, dia mulai suka suara gunting itu. Dan di saat itu juga dia memotos bukunya sepanjang hari. By the way, siapa nih yang sayang keluarganya dan pengen sekeluarga masuk surga? Langsung like dan subscribe terus komen aku dan keluarga ku masuk surga. Suatu hari, Susanti kesel dengan ibunya gegara dituduh mencuri. Jadi beberapa jam yang lalu, ibu Susanti kehilangan uang yang dia letakkan di atas meja. Gak lama kemudian, Susanti pulang dengan bawa gaun yang baru dibeli dari toko. Saat itu, ibu Susanti langsung menuduh anaknya kalau gaun yang dibeli hasil dari uang curian. Susanti langsung menyangkalkan kalau dia beli gaun itu dengan tabungannya. Tapi ibu Susanti gak percaya guys, hingga akhirnya dia dihukum gak boleh makan dan dilarang nonton TV. Karena gak terima, Susanti dan ibunya jadi saling berdebat. Lalu muncul ayah Susanti datang melerai. Ibu Susanti langsung ngejelasin kalau Susanti telah mencuri uang untuk membeli gaun. Tapi ayah Susanti malah tertawa, karena ternyata dialah yang mengambil uang dari dompet untuk membayar tagihan listrik. Sontak, ibu Susanti jadi ngerasa bersalah. Dan akhirnya dia pun minta maaf karena telah menuduh anaknya sebagai pencuri. By the way, siapa nih yang sayang orang tuanya? Langsung like dan subscribe terus komen, aku sayang orang tuaku. Ketika bocil ini ngeliat bulan, tiba-tiba dia malah nemu sebuah rumah dari seorang pria tua yang lagi duduk di bangku. Pas dilihat-lihat, ternyata itu kakeknya yang udah meninggoy guys. Bocil ini lampekan tangannya, tapi si kakek gak tau karena jarak antara bumi dan bulan tuh jauh banget. Bocil ini gak menyerah, dia nulis surat untuk kakeknya. Awalnya dia mau nunjukin suratnya dengan naik tangga, tapi gak bisa nyampe. Terus dia juga pake cara nembak suratnya pake panah, bahkan sampe dilipat jadi pesawat. Tapi kenyataannya usahanya tuh sia-sia dan yang ada malah bikin kecewa. Selang beberapa waktu, sekeluarga pada ngumpul untuk rayai Natal. Semuanya happy banget menikmati hangatnya kebersamaan. Sedangkan di bulan, si kakek kesepian dan cuma bisa duduk di bangku. Tapi tiba-tiba si kakek dapet kiriman kado Natal yang diterbangin pake balon gas dari cucunya. Ternyata isi hadiahnya teropong guys. Si kakek seneng banget, karena akhirnya dia bisa ngeliat bumi. Bahkan dia bisa ngeliat cucunya melambaikan tangan. By the way, siapa nih yang sayang kakeknya? Langsung like dan subscribe terus komen, aku sayang kakeknya. Wajah pria ini aneh banget guys, selalu nunjukin senyum di setiap waktu. Bahkan ketika ayah mertuanya meninggal, dia malah tersenyum. Jadi kata dokter dia terkena lumpuh wajah, dimana setengah dari otot wajahnya jadi melemah. Akibatnya wajahnya tuh gak bisa digerakin, ditambah dia jadi keliatan tersenyum. Alhasil pria ini jadi kebingungan, karena di hari itu dia harus menghadiri pemakaman ayah mertuanya. Dia jadi kesel sampai-sampai mukul wajahnya sendiri, gak tau lagi harus gimana ngadepin istrinya. Dan bener aja, begitu dia ketemu istrinya, istrinya tuh langsung kesel. Di saat orang lagi sedih-sedihnya kehilangan sang ayah, dia malah senyum-senyum gak nunjukin rasa berduka. Hingga akhirnya dia ditinggal sendirian dan duduk di pinggir jalan. Dan ketemu ada orang yang baru dipecat bosnya, seketika itu dia langsung didatengin. Karena merasa tersinggung, orang lagi pusing malah disenyumin. Pria ini gak punya pilihan selain tersenyum sambil ngejelasin, dan kemudian kepalanya langsung dipentok. Ada sungguh. Pas cewek ini lagi asik main HP, tiba-tiba terdengar suara teriakan ibunya dari dapur. Pas dicariin, ternyata ibunya udah tergeletak di lantai dan gak bernyawa dengan pizza di atas wajahnya. Oh iya, by the way siapa nih yang sayang ibunya? Langsung aja komen, aku sayang ibu. Ternyata sejak pagi itu, berita TV nampilin semua pizza bermutasi jadi zombie. Sehingga terus menyerang manusia yang bertujuan ingin mengambil alih bumi. Cewek ini berusaha bangunin ibunya sampai gak sadar kalau ada pizza zombie, diam-diam mau menyerang cewek ini. Sontak cewek ini melawan pizza itu, terus dimasukin ke dalam oven panas. Seketika pizza itu langsung hancur gak berbentuk guys. Dia mikir harusnya udah selesai, dan merasa lega kan. Tapi tiba-tiba, bel pintu rumahnya berbunyi. Tanpa ragu, cewek ini langsung buka pintunya. Tapi gak disangka, ternyata di depannya udah ada sekotak pizza zombie bergerak-gerak dan langsung ngabisin nyawa cewek ini. Guys, hati-hati jangan sering berbohong kalau gak mau kayak cewek ini. Jadi pas malam hari, cewek ini siap-siap mau maraton nonton film kan. Lalu dia bohong ke pacarnya kalau dia gak bisa keluar karena lagi berduka. Kakeknya meninggoy. Baru aja naruh HPnya, eh tiba-tiba ibunya nelpon ngabarin kalau kakeknya meninggoy. Dan disuruh cepet pulang. Karena males, alhasil cewek ini bohongin ibunya. Gak bisa pulang karena dia lagi batuk dan butuh istirahat. Pas dia nutup telponnya, tiba-tiba dia jadi batu-batuk dan merasa gak enak badan. Gak lama kemudian dapet telpon dari sales asuransi. Sontak cewek ini beralesan lagi sakit kepala, gak bisa diajak ngobrol. Dan bener aja, baru diomongin tiba-tiba jadi sakit kepala beneran. Baru beberapa menit dia ditelpon lagi dong. Cewek ini mulai kesel, bahkan dia ngasih tau kalau kepalanya tuh sakit banget karena ada tumor di kepalanya. Tapi beberapa saat kemudian, cewek ini merasa kepalanya makin sakit dan gak disangka beneran kejadian guys. Auto-tumbuh tumor di kepalanya. Jadi cewek ini udah kena ajab guys karena suka bicara sembarangan dan suka berbohong. Waktu di dalam pesawat gak boleh ada yang bersuara sedikitpun. Jika bersuara, mereka bakalan ditangkap monster. Awalnya cowok ini gak percaya dan bersuara. Sesat kemudian, dia langsung ditangkap monster. Jika ingin selamat, mereka harus mematuhi aturan di pesawat. Bahkan seorang pramugara yang sedang menelepon juga ditangkap monster. Seorang bapak-bapak ngeselin mengangkat kaki ke depan dengan kaos kaki yang bau banget. Tiba-tiba dia bersendawa dan kemudian dia ditangkap monster. Mereka sampai berdoa berharap selamat. Tapi ketika burung beo mengucapkan kata hello, dia pun langsung ditangkap. Bahkan bersama tuannya yang berteriak ketika hewan kesayangannya itu diambil. Wanita tua yang disampingnya sampai ketakutan dan dia nunjukin kalau yang dia bawa hanyalah seekor ikan cupang. Namun pertanyaannya, kenapa jika ada penumpang yang bersuara bakalan ditangkap monster sedangkan pramugari ini berbicara? Tapi dia baik-baik aja. Siapa nih yang pengen masuk surga sekeluarga? Komen amin dan subscribe. Di panggung ini ada sebuah acara pertunjukan atraksi sulap. Dimana seorang pria akan masuk ke dalam kotak dalam keadaan tangan terborgol. Dan di atasnya terdapat besi-besi runcing yang akan dilepaskan dalam hitungan 5 detik. Dan selama itu dia harus bisa keluar nyelamatin diri. Langsung aja pria ini menunjukkan atraksinya bahkan tangannya udah diborgol. Wanita ini langsung menguncinya dengan gembok. Pas wanita ini menghitung detik ketiga, tiba-tiba besi-besi runcing itu terlepas dan langsung jatuh ke bawah. Saat itu para penonton bertepuk tangan. Padahal wanita ini kelihatan panik di atas panggung. Karena dia menyadari ada kesalahan teknis dan mungkin si pria sedang celaka. Wanita ini terus berteriak meminta pertolongan. Barulah pada saat itu penonton menyadari kalau terjadi sesuatu di atas panggung. Dan yang terjadi ternyata pria ini berhasil keluar guys dan muncul di depan penonton dalam keadaan sehat. By the way yang mau masuk surga aminkan dengan like dan subscribe terus komen amin. Wanita ini menemukan cermin di pinggir jalan dan membawanya pulang ke rumah. Saat dia bercermin dengan cermin itu, wanita ini merasa paling cantik dan terus menerus sisi rambutnya sepanjang hari. Sampai akhirnya ibu wanita ini curiga dengan anaknya yang gak pernah keluar dari kamarnya selama berhari-hari. Pas dipanggil, wanita ini gak merespon bahkan pandangannya terus melihat ke arah kaca. Dan dengan segera dia menutupnya dengan selimut. Dalam sekejap wanita ini pun akhirnya sadar. Tapi gak disangka, tiba-tiba selimutnya tuh terjatuh. Sehingga ibu dan anak ini auto menatap kaca itu dan terjadilah mereka terus bercermin. Karena cuma tinggal berdua dan gak ada yang menolong mereka. Akhirnya mereka ditemukan gak bernyawa dalam keadaan duduk di depan cermin. By the way, yang mau masuk surga aminkan dengan like dan subscribe ya. Terus komen amin. Ini adalah sebuah eksperimen di mana orang tua dan anak-anak harus meniru tingkah laku yang muncul di layar. Jika ada yang salah meniru, maka dipastikan mereka gagal. Saat eksperimen dimulai, orang tua dan anak-anak juga mulai mengikuti setiap reaksi lucu yang muncul di depan mereka. Dan ternyata gak terlalu sulit untuk diikuti. Kebanyakan dari mereka berhasil lulus. Ya, meskipun disuruh bikin reaksi wajah aneh dan gokil. Tapi mereka terlihat seneng bisa mengikuti tantangan eksperimen itu. Namun ketika seorang anak tunegra hitam muncul, semua orang terdiam. Tapi anak-anak itu masih tetap menirunya. Ini mencerminkan kepolosan anak-anak. Mereka gak malu atau ragu bertindak saat dibutuhkan. Sedangkan orang tua masih harus belajar banyak dari kepolosan dan kejujuran itu. Siapa nih yang pengen kelak sekeluarga masuk surga? Langsung komen amin dan subscribe ya.